Pertanyaan yang sering banget ditanyakan saat orang belajar copywriting adalah Mas, apa sih bedanya copywriting dengan content writing? Sebenarnya, dua hal ini berbeda. Nah, berbedanya gimana? Agar lebih jelas langsung aja masuk videonya, tapi setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andres dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar sebutan pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita di video kali ini, kita akan belajar sebenarnya apa sih bedanya copywriting dengan content writing. Mungkin kamu juga sering dengar dengan content writing dan banyak orang itu juga menyamakan content writing dengan copywriting. Padahal sebenarnya beda. Bedanya gimana? Langsung masuk aja ke layar laptop saya. Oke. Jadi, beda copywriting dan content writing itu gimana sih maksudnya? Sebelum masuk ke bedanya, saya jelaskan definisinya dulu. Copywriting itu artinya naskah iklan. Oke. Jadi, naskah yang ditulis oleh seorang penasaran naskah iklan. Yang namanya copywriter. Untuk disebut luaskan guna kepentingan komersial. Ini definisi menurut Wikipedia. Banyak orang punya definisi lain. Seperti definisi saya, copywriting adalah sebuah skill atau kemampuan untuk memengaruhi atau memersuasi orang lain lewat sebuah tulisan. Ada juga yang bilang definisinya itu, copywriting adalah cara kita mengomunikasikan produk atau jasa kita lewat tulisan. Ada juga yang seperti itu. Bebas. Mau definisi apapun. Inti dari copywriting adalah memersuasi. Oke. Jadi, kalau kamu ingin memersuasi orang lain lewat sebuah tulisan, ya itu namanya copywriting. Singkatnya seperti itu. Ya. Lalu, content writing apa mas? Content writing itu, kita definisinya ya, karena saya nggak nemu di Wikipedia ya, definisinya itu penulisan konten. Oke. Content ya konten. Writing ya writing. Content itu ya apapun yang kita lihat di media sosial, entah itu gambar, tulisan, atau apapun itu, itu content writing. Ya, itu content ya. Kalau content writing itu penulisan konten. Jadi, content writing adalah sebuah skill untuk menulis konten dengan tujuan memberikan informasi tertentu. Bedanya gini. Copywriting tujuannya untuk memersuasi. Mengajak orang melakukan tindakan tertentu. Content writing tujuannya untuk menginformasi. Menginformasikan orang apapun tentang informasi tertentu. Nah, bedanya lagi, akhirnya kamu lebih jelas, saya kutip dari outliercrenatives.com, copywriter sama content writer, copywriter itu penulis copywriting ya, profesi ya, sebutannya, sebutannya. Copywriter penulis copy. Content writer itu penulis konten. Nah, bedanya gini. Copywriter itu yang pertama, itu tujuannya adalah menjual ya, penjual, apa, sales your target audience on your brand. Jadi, dia itu menju, tujuannya itu untuk menjual sesuatu. Oke, sementara kalau content writer, itu tujuannya itu untuk menginformasi, mengedukasi, mengentertain, atau memberikan instruksi pembaca. Itu job description-nya. Copywriter atau penulis copy, itu tujuannya untuk mempersuasi. Ya, seperti yang tadi bilang, content writer tujuannya untuk menginformasi. Oke, main goal. Main goal itu tujuannya utama. Copywriter itu biasanya ya, biasanya itu lebih kependek-pendek tulisannya. Style copy-nya lebih kependek. Kalau content writer itu panjang. Contohnya seperti artikel, blog, newsletter, dan lain sebagainya. Content copywriter, atau copywriting itu biasanya menulis untuk iklan, iklan-iklan online, slogan, tagline, landing page, konten, media cetak, dan lain sebagainya. Jadi, bedanya itu. Copywriting itu cenderung singkat, kalau content writing itu cenderung maju. Oke? Nah, ini sebenarnya tambahan sih. Tapi kalau untuk saya sih nggak terlalu perlu. Jadi, kalau di BIAB itu bilang bahwa copywriter yang baik itu mengerti tentang SEO. Sementara kalau content writer itu punya pengalaman yang lebih banyak tentang SEO. Jadi, memang biasanya content writer itu punya pengalaman yang lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya artikel itu kan digunakan untuk kita bisa mengoptimalkan SEO kita kan. SEO website kita kan. Search engine website kita kan. Maka dari itu, biasanya ya content writer itu punya pengalaman yang lebih banyak tentang SEO. Oke? Tentang kata kunci, atau apa ya, backlink, dan lain-lain. Ya. Terus, copywriting. Ya. Itu, efektivitasnya, itu bisa diukur dalam jangka waktu singkat. Contohnya, kalau kamu buat iklan, itu kan kamu bisa lihat kan. Dalam juari, itu berapa banyak iklan kamu yang menghasilkan berapa banyak klik, hasilnya usit yang gimana, dan lain-lain seperti ini. Kalau content writer, itu jangka panjang. Jadi kayak kamu buat, menulis artikel, itu kan nggak bisa diukur dalam waktu singkat kan. Perlu waktu untuk mengoptim. Itu bedanya. Kalau menurut outlier gratis. Nah, singkatnya, kalau saya singkat, copywriting itu tulisan yang bertujuan untuk memersuasi orang lain. Content writing, itu tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi tertentu. Gampangnya gitu, agar kamu nggak bikin. Ya. Biasanya, copywriting itu berupa iklan, content media sosial, landing page, banner, baliho, dan lain-lain. Content writing, itu biasanya berupa artikel, newsletter, dan lain sebagainya. Jadi yang satu, menginformasi. Yang satu, memersuasi. Agar kamu lebih jelas, ini saya akan kasih contohnya. Misalkan, copywriting itu seperti ini. Kamu tidak punya waktu untuk desain interior apartemen. Jadi, lebih memersuasi mereka. Tujuannya untuk mengajar mereka. Untuk membuat mereka sadar. Conten writing itu seperti ini. Lebih rapi dan lebih fungsional. Perusahaan X berikan konsep desain apartemen baru. Jadi, lebih ke berita lah ya, menginformasinya. Itu bedanya gitu. Jadi, kalau kamu tanya, copywriting sama content writing bedanya apa? Dari dua contoh. Ini kan terlihat jelas gitu kan ya. Yang satu, memersuasi. Yang satu, menginformasi. Nah, uniknya, teman-teman itu gini. Seorang content writer atau penulis content, itu biasanya, mereka juga ngerti tentang copywriting. Ya, wajib sih. Kenapa? Karena untuk kita membuat artikel ya, yang berpotensi dibaca, itu kan harus membuat headline yang menarik kan? Dan kalau ngomongi headline yang menarik, ya itu ngomongi copywriting sendiri. Jadi, sebenarnya, dua profesi ini mirip-mirip lah ya. Nggak terlalu jauh beda ya. Content writing, orang yang content writer itu harus ngerti copywriting. Copywriter pun juga harus ngerti tentang logan writing. Jadi, ya ini dua hal yang kayak berkesin yang bukan ya. Kayak kalau istilahnya itu, pecel sama bumbu kacang. Nasi pecel sama bumbu kacang. Gitu lah ya. Agar kamu dapat gambaran bahwa ini dua profesi yang, dua skill ya, yang berhubungan. Dan nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Tapi, kenapa nggak saya bikin video ini? Karena mungkin kamu di sini nanti pernah nanya gitu kan. Bindahnya apa sih copywriting dan content writing. Ya, dan kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga kamu dapat gambarannya. Semoga ini memberikan wawasan baru buat kamu juga. Dan kalau kamu suka dengan video ini, silahkan subscribe video ini, subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya agar kamu jadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.